Islam Indonesia tahun 1970 hingga 2020 Pergumungan tradisi modernisasi dan sekolah resmen Hadirin yang kami hormati, kita sambung Profesor Dr. Benia Zainul Bahri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa jubahi wa bapa'atuh Yang terhormat Rektor Buhir Syarikat Buhar Jakarta Profesor Dr. Hanjah Ahmad Iluwis Yang terhormat Ketua Senat Profesor Dr. Abudinata Sekretari Senat Profesor Akmai Arif Ambatas Senat Yang terhormat Perjalanan panjang 50 tahun Islam di Indonesia Mudah-mudahan saya singkat 7 menit saja Karena waktu yang dibatasi Bapak Ibu yang saya akhati Kita tahu bahwa hari ini Islam di Indonesia luar biasa Dasar Dasar world Kita melihat Islamisasi di Indonesia luar biasa Malah saya sebut hari ini Kita mengalami apa yang disebut dengan Kebudayaan everything is religious Kebudayaan sebagian Dari A sampai Z Kebudayaan kita sekarang sudah Kebudayaan agama Kebudayaan Islam Dan itu adalah proses Islamisasi yang lumayan panjang Dan Ada dua hal Dan kita mengembangkan untuk pengetahuan Islam Yang sangat masif Baik dari tingkat paling bawah Sampai tingkat yang paling tinggi Perguruan tinggi keanggapan Islam Dari faktor internal itu kita lihat Ada beberapa jaringan Jadi bagaimana Islamisasi di Indonesia Itu ada jaringan Timur Tengah Jaringan Asia Tengah Jaringan Afrika Jaringan Asia Selatan Dan jaringan Asia Tenggara Itu para pendahulat Dan kita semua yang Yang link Yang terkonek dengan jaringan-jaringan itu Ikut melakukan proses Islamisasi Indonesia Nanti disitu ada banyak muncul Apa namanya Kelompok-kelompok Kelompok tradisionalis Post-tradisionalis Modernis Eomodernis Revivalis Konservatif dan lain-lain Kelompok-kelompok ini ada yang bekerja satu sama lain Tapi juga ada yang berkonflik satu sama lain Kemudian yang kedua faktor eksternal Adalah faktor-faktor Sosial politik ekonomi Yang Dia ikut mempengaruhi Cara keberagaman kita Cara Cara Pemikiran keislaman kita Dan Cara-cara kita Berespons Dalam hal yang luar Jadi Teori ini Saya ambil dari Profesor Martin Seorang Profesor Jerman yang Jadi Profesor di University of Chicago Dia punya teori namanya The promise of salvation Janji keselamatan Jadi semakin Kita itu hidup di dunia yang tidak pasti Tidak pasti kita Tidak pasti nasib kita Tidak pasti pekerjaan kita Tidak pasti pekerjaan kita Tidak pasti tarif kita Maka Menurut research dia Di beberapa negara ketiga Terutama Orang semakin lari ke agama Jadi semakin Kita menghadapi krisis Semakin Berbegak teku pada agama Karena Hanya agamalah Yang bisa memberikan Janji keselamatan Baik keselamatan di dunia ini Terutama Pada masa-masa Wabah dan Covid Seperti sekarang Seperti yang disampaikan oleh Profesor Sri Mulyati Itu berarti Orang semakin menemukan ketidakpastian Termasuk Adalah Wabah penyakit Yang Sains dan teknologi mungkin Juga tidak bisa memberikan kepastian Akhirnya Orang lari ke agama Daripada lari ke diskotik Masih mending lari ke agama Nah Sekarang Setelah Dalam Islamisasi Indonesia ini Apa yang harus kita lakukan Dalam pidato itu Saya merekomendasikan dua hal Bapak Ibu yang selamat pagi Saya tidak merupuskan teori baru Atau tidak menunjukkan teori baru Tapi saya ingin menegaskan Pandangan-pandangan para satyata muslim Yang sudah umum Pertama Mari kita perkuat Islam Ilmu pengetahuan Islam yang basisnya itu Ilmu pengetahuan Dengan perangkat metodologi Keilmuan dan keislaman tertentu Nah Alhamdulillah Kita punya guru-guru dan orang tua Yang sudah mewariskan Sejak masa Profesor Harna Sutyong Dengan Islam Nasional Profesor Bola Climbing Yang!] Itu tinggal sebenarnya Loyal Ini Mereka Ini Nah Kalian Karena Uyid Jakarta ini adalah bagian dari masyarakat muslim. Kita ini terkonek dengan masyarakat muslim. Islam di luar pengetahuan ini mungkin sulit dicerah oleh masyarakat panah umumnya. Terutama masyarakat muslim. Karena itu, saya merekomendasikan mungkin Islam dengan basis kemanusiaan. Atau Islam dengan cita rasa kemanusiaan. Itu yang bisa kita tawarkan pada masyarakat. Jadi Islam yang berpihak kepada kepentingan manusia. Islam yang membela kemanusiaan. Islam yang berpihak kepada hajar hidup manusia. Jadi Islam yang berorientasi melurung kepada keinginan kehendak Tuhan. Terbukti di masyarakat melahirkan konflik dan beranggung terus. Orang merasa mewakili kehendak Tuhan. Sehingga kita lihat satu kelompok dan kelompok lain itu konflik. Karena merasa mewakili kehendak Tuhan. Nah sekarang mari kita kampanyekan dan promosikan Islam dengan cita rasa kemanusiaan. Dan Islam cita rasa kemanusiaan ini saya tidak mau menyebutnya sebagai humanis Islam. Karena kalau humanis itu mungkin dia jadi ideologi. Tapi saya menyebutnya cita rasa humanis Islam. Yaitu Islam yang memang dasar-dasarnya itu digendaki oleh agama kita. Al-Quran burun buddha lindah sebagai pengunjung bagi manusia. Jadi Al-Quran untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan Allah. Kemudian Nabi Muhammad dari jenis manusia. Bukan dari jenis jin. Nabi Muhammad diutus untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Kemudian syariah Islam. Kalau kita belajar teori makwasi syariah asyadimik. Juga itu untuk kepentingan manusia. Hebtul di, hebtul akaw, hebtul nafas, hebtul mal, hebtul nasel. Itu adalah untuk kepentingan manusia. Nah, saya tertarik dengan salah satu buku yang ditulis oleh Habib Ma'aliyah Cufri. Dia menulis buku Al-Quran Tadayin. Jadi, kemanusiaan dulu sebelum keberagamah. Dia mengutip satu hadis yang teriwetkan oleh Imam Ahmad. Dia bilang ada orang namanya Ahmad mendatangi Nabi. Kemudian dia bertanya, Ma'anta. Bukan Ma'anta, Nabi Ma'anta. Kau ini apa? Dia jawab oleh Nabi. An-Nabi. Wa ma'an-Nabi. Rasulullah. Ma'an-Saraq. Allah Azza wa Jalla. Bima dan Am-Saraq. Dia tanya, untuk apa? Untuk kepentingan apa Allah? Memutusmu sebagai Nabi. Lalu Nabi Muhammad menjawab, Saya kira itu bagus sekali ya. Dikatakan, Nabi Andu Solal Al-Haq. Untuk menyambungkan tari keterabatan di antara keluarga. Waktu keadaan tiba, Untuk mencegah perlumpahan darah. Waktu mana segul, Untuk menamankan jalan-jalan. Waktu tersalut Afra, Untuk menghancurkan berharap-harap. Wailu badallahu wa hamad la yusra'u bih syait. Baru yang terakhir itu, Untuk beribadir pada Allah. Jadi kata Habib Ali Al-Jubri, Yang pertama adalah, Kita memperkuat hubungan dan terangkan kegiatra keluarga kita. Jadi kalau secara mikro, Hubungan kita baik dengan keluarga, Maka nanti secara sosial, Itu akan terjadi keamanan. Al-aman, al-mujtama'i. Jadi kalau sudah terjadi sosial order, Keterangkuran sosial, Maka dipastikan, Tidak akan ada pertumpahan darah. Kalau keluarga baik, Masyarakat baik, Jalan-jalan baik, Sosial order tercipta, Tidak ada pertumpahan darah, Maka akan tercipta, Al-an, al-an. Keamanan berubah. Barulah yang terakhir, Kita menembah pada Allah SWT, Dan tidak menciptukannya. Jadi, Kata hadirah A. R. R. Justru, Menyembah pada Allah SWT, Ditemankan itu terakhir, Al-an dari sini, Karena apa? Karena tidak mungkin kita beribadah dengan teman, Dan tidak mungkin kita beragama dengan teman, Dan tidak mungkin kita mengembangkan, Studi-studi islam, Di unia ini dengan teman, Kalau tidak mencipta, Keteraturan, Keamanan, Baik pada lingkaran nasional, Bagaimana, 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 Abang usia, Inilah dua, Yang paling kita peribadakan, Sebagai, Semitas Akademika Bunga yang selfie, Datuk keaman rush mentreme Jakarta, Karena, Itu, Produk-produk istri, Yang bertentangan dengan keaman usia, Manusia harus tolak, Produk-produk aksif, Produk fikir, Produk usul fikir, Yang bertentangan dengan atur keaman usia, Berarti tolak. Begitu, коли sebaliknya, Produk-produk saif, Produk teknologi, Produk-produk ilmu sosial, yang dihasilkan, ilmiah saya berkata kali ini, kalau yang bertentangan ini kemanusiaan, terus kita kolam. Jadi nanti dokter-dokter di IIM membuat penemuan-penemuan baru kedokteran yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan manusia seluruh. Akultasai dan teknologi maupun produk-produk teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan manusia seluruh. Akultasikologi menemukan teori-teori baru yang bermanfaat bagi manusia dan manusia seluruh. Karena itu Islam dengan basi ketahuan dan Islam yang berpahat kepada manusia inilah. Semoga yang besar kita ke depan, kita kembangkan ke depan bersama-sama dengan seluruh sikritas akademika Ulyan Syarif Bukal Jakarta. Cukuplah kita membela manusia Tata Gustul, Tuhan tidak perlu membela. Kita membela manusia kita kembangkan kajian keislaman yang berpihak kepada ratur dan nilai-nilai manusia. Demikianlah, tidak perlu sempurna saya. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak mungkin saya berdiri di sini sebagai guru besar kalau tidak ada jasa orang-orang yang selama ini berjasa dalam karyu akademik memperkenalkan keluarga saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tiga orang yang di Pakultas Masurubin dulu yang apa namanya, membawa dan membangkai saya. Pertama, Profesor Dr. Pak Salmahtiar, sebagai dekat tahun 2004. Kemudian Dr. Hamid Tersubi dan Dr. M. Hamidulim yang hari ini alhamdulillah hamil. Terima kasih. Mereka dulu mengambil dan mengubahkan saya di Pakultas Surudin ketika saya pada pertama kali masuk di Pakultas Surudin. Dan terima kasih kepada Profesor Masri Mansur di sini yang dulu mengajak saya menjadi ketua jurusan dan saya belajar bagaimana takkan korong organisasi dan birokrasi. Dan Profesor juga dulu mengizinkan saya untuk pergi riset-riset, untuk pergi konferensi-konferensi. Tidak pernah Profesor tidak mengizinkan, tapi selalu mengizinkan. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Tawsa Nazaribul yang sejatinya hari ini mau datang. Tapi beliau BA karena sakit agak demam. Mudah-mudahan beliau cepat disembuka. Prof Tawsa adalah pembing-bing tesi saya, pembing-bing disertasi saya. Dan saya pernah jadi asisten beliau selama 7 tahun di Pakultas Surudin. Sampai saya jadi dokter, tetap saya ikut beliau. Akhirnya beliau bilang tidak perlu ikut lagi karena Anda seorang dokter, lebih baik Anda diberi jambat majar sendiri. Jadi saya belajar dengan Pak Tawsa selama 7 tahun sebagai asisten beliau dan sebagai mahasiswa selama kurang lebih 7 tahun. Jadi 14 tahun saya menjadi samblin yang Profesor Dr. Tawsa dengan bersahabat Ibu Jus. Saya masih ingat Prof Zaidu mengatakan di kelas al-ulama danasat al-syariah. Ulama itu telah memotori syariah dan bersahabatlah yang membersihkan. Wajah padang-padang begitu. Maksudnya ulama itu bukan ulama-ulama biasa. Selama ini syariah yang dipahami oleh ulama-ulama seti yang telah memotori syariah dan bersahabatlah yang membersihkan. Itu sama dengan puisi politik memotori manusia. puisi lah dan bersihkan. Tengah-tengah begitu memotori ini. Kemudian terima kasih kepada keluarga besar Puan Bukum Sundir. Terima kasih kepada keluarga besar Hidius Hidius dan Puan Bukum Sundir yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Dekan Puan Bukum Rahman. Terakhir saya ingin mencapai terima kasih sebesar-besar kepada keluarga saya yang hadir pada siap ini. Tidak mungkin saya berada di sini kalau tidak ada banyak pengorbanan dari istri saya di masa Isyadul. Beliau banyak memberi banyak pengorbanan di lapar akademik saya. Kemudian kepada kedua Puan Bukum saya Ibu Ibu Haji dan Bapak Haji dan Ahmad Subiana juga dalam pengorbanan saya yang sangat sabar punya menangku seperti saya. Alhamdulillah mereka berdua selalu membimbing dan bersama yang dalam mengunding-nding sampai keluarga kami tetap terjaga dan harmoni sampai hari ini. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tak terbatas kepada orang tua saya. Boleh itu orang tua saya masih hadir dalam banyak para tua saya yang saat ibu umur 68 tahun masih sehat dan ibu saya yang umur 66 tahun masih sehat mereka berdua yang dulu membiayai memberi doa memberi support dan segala-galanya yang tidak bisa dihitung lagi dan tidak mungkin dibalas lagi kecuali hanya Allah yang berbalas semua keberikan orang-orang yang berjasa pada saya. Demikian terima kasih yang sebut dan dan mohon maaf apabila akan-akan saya kurang berkenal. Bila bila itofi baridayah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati